DIPERSEMBAHKAN OLE Dan ini terjadi pada saat perlambatan ekonomi, luar biasa nih bagaimana? Sebetulnya mimpi untuk menjadi pencerahan publik serta punya kantor sendiri sudah panjang Pak Bahkan sebelum saya masuk, para pendiri pun sudah punya mimpi yang jauh sekali Jadi itulah sekarang mulai kita bisa Pak, mulai secara bertahap mewujudkan Pak mimpi dari para pemegang saham dan para pendirinya Pak Sekaligus menempati gedung baru, ini gedung punya sendiri? Gedungnya sendiri Pak, sebetulnya ini adalah gedung yang itulah orang yang tidak kaya tapi mau punya macem-macem Pak Karena di Jakarta dan Jakarta mahal sekali, sewanya kita juga tidak memiliki kekuatan keuangan yang lebih hebat Maka kita pilihlah kemudian di pinggir daerah Serpong yang waktu itu masih sepi Pak Jadi puji Tuhan sekarang daerah ini telah berkembang baik Pak, sehingga menjadi daerah yang baik Pak Dan dari IPO dapat sekitar berapa M Pak? Kita mendapat sekitar Rp290 miliar Pak Itu digunakan untuk? Jadi itu akan digunakan separoh untuk pengembangan usaha kami, kemudian untuk pelunasan hutang kami dan untuk modal kerja Pak Dan saya dengar bahwa walaupun sekarang ini perlambatan ekonomi, harga saham lagi turun, Ana Batik tetap go public tentang listing, tetap listing Kita memang menghadapi dilema, jadi dalam roadshow ke Singapur, Kuala Lumpur, Hongkong dan juga Jakarta Mereka memang bicara tentang kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan Pak saat ini Dia bilang just timing, yang kurang pas Jadi manajemen, direksi dan komisaris berpikir sudah cukup banyak Pak, waktu, upaya dan dana yang kita keluarkan Pak Dan kita sangat beruntung, ada beberapa investor yang memang sangat percaya pada Ana Batik Pak Jadi walaupun kemudian ekonomi sedang susah, mereka bilang terus masuk Ana Batik Artinya ada sekitar 20-30 yang memang investor strategis Betul Pak, jadi mereka ya kami bergembira, berbahagia bahwa ternyata ada beberapa pihak asing yang sangat berminat Pak di Ana Batik Pak Nah Ana Batik kan jasa teknologi Iya Pak Nah di bidang perbankan banyak player, nah bagaimana peta persaingan ini? Betul Pak, jadi selain banyak kami pun juga relatif pendatang baru Pak Dengan usia 13 tahun kan masih baru remaja Pak 13 tahun ya? Aku masih muda Pak 13 tahun go public Bahkan masih ya belum, kalau usia ya Pak ya, belum mendewa sesama sekali kan Pak Masih pubertas Masih pubertas Masih suka main-main itu Pak ya Tapi memang itulah situasi yang kami hadapi Pak, bahwa pesaing kami lebih mapan, lebih kuat secara keuangan Ada berapa Pak pemainnya? Di Indonesia itu lebih dari seribu perusahaan IT Pak Seribu? Terus yang diperbankan? Diperbankan paling sedikit ada 20-30 Pak Yang kira-kira sangat patut diperhitungkan Perhitungkan sekarang ini memang agak segmen fit Pak Jadi kalau kita bicara sistem platform, sistem hardware yang skala besar, saya kira persaingannya cukup tajam Pak Di mana persaingan dengan asing? Asing itu sebagian besar misalnya core banking, kita bersaing dengan perusahaan Malaysia Pak Mereka di sini? Mereka hadir Mereka hadir dan kuat sekali di Indonesia Selain itu juga dari India Pak Dalam hal aplikasi teknologi, bagaimana Anda melihat kemajuan perbankan nasional? Secara umum saya selalu bicara bahwa perbankan di Indonesia tidak ketinggalan Pak Bahkan sekalipun dengan negara maju Kita mau bicara masalah internet banking, mobility, IFRS reporting system itu sudah dilaksanakan oleh mereka Jadi tidak tertinggalan Pak Sebetulnya Pak ya, kalau dalam arti teknologi Tapi yang jadi masalah penguasaan teknologi itulah Pak, yang belum terjadi Jadi perbankan masih sangat tergantung kepada supplier pemasok dari luar negeri Guar negeri, ini harus supplier-player Indonesia yang harus lebih berperan Mestinya paling sedikit, tadi saya bilang kalau nasi gorengnya beli dari luar negeri Mboknya jangan sampai seaca-acarnya, kerupuknya, sambal gorengnya semua dari sana Kita kan produsen terasi kan Pak, kerupuknya banyak kan Pak Jadi flavornya, kita rasanya sesungguhnya harus ditambahkan dari lokal Pak Jangan semuanya pelak dari asing semua Pemirsa, bagaimana anak batik pada masa akan datang Kami segera kembali Terima kasih Terima kasih